Kita ini kan bekerja untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tidak sendiri-sendiri, tapi kita bersama-sama, kita solid. Mulai dari partai politik, simpatisannya, relawan, maupun segmen-segmen pemilih yang akan memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Bekerja bersama-sama, sampai dengan ke akar rumput, menyampaikan pesan-pesan. Saya contohkan tadi, kenapa kita harus memilih Pak Ganjar? Kita lihat dari satu personalitinya. Kemudian kita lihat dari mana? Dari integritasnya. Tiga, kita lihat dari mana? Track recordnya. Ini yang kita lihat, kita sampaikan ke bawah. Sehingga masyarakat tahu betul dan yakin bahwa pilihan mereka adalah benar Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Bersama-sama kita turun dengan relawan dan semuanya. Tapi kalau TKI kan punya 4 ribuan kami yang akan memilih Pak Mahfud di TPS, seperti apa? Saya kira apakah tokoh, apakah siapa saja, intinya kita akan, tokoh pun dia akan turun sampai ke bawah. Tokoh punya masak, punya ini tapi kita perlu turun ke bawah, door-to-door kepada masyarakat menyampaikan itu. Saya kira itu yang kami lakukan saat sekarang ini. Tapi sudah menyiapkan tokoh tertentu untuk merauk suara di Jawa Barat? Kenapa? Sudah menyiapkan tokoh tertentu untuk merauk suara di Jawa Barat? Tentunya itu kita lakukan ya, baik dari TPN, teman-teman partai politik, tokoh-tokoh di Jawa Barat kan banyak. Bahkan di setiap kabupaten, kota ada tokoh-tokoh juga di situ. Kita pasti akan melakukan pendekatan-pendekatan mereka dengan menyampaikan program-program Pak Ganjar dan mengapa mereka harus mengirim Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ini kita ditampilkan secara masyarakat ke bawah. Ada tokoh tertentu untuk merauk suara di Jawa Barat? Saya kira kita kan sudah membentuk kemarin TPD-TPD. Ada 38 TPD ya, baik itu di Jawa Barat, di Pulau Jawa dan lainnya. Nanti mereka itu yang bertugas, mereka berkoordinasi dengan kita, mereka bergerak di bawah, bahkan sampai dengan TPK, pemenangan tingkat kabupaten dan kota media. Ini bekerja bersama-sama semuanya. Tidak bisa ditugaskan pada satu orang saja.